Cerita rakyat Kali Kangkung yang ada di desa Nglebah, Kecamatan Kerabinan, Dua Jawa Tengah Konon cerita turun-temurun yang ada di desa, awal cerita dari Wali Songo Yang berjalan mencari kayu jati sebagai tiang masjid, yaitu tiang masjid demak Karena tidak dapat akhirnya membuat tiang dari tatal kayu jati Karena kecapean dan istirahat menjalankan sholat di bawah pohon jati Sekarang terkenal jati masjid yang lokasi di Buku Kali Kangkung, Desa Nglebah Yang unik sebutan Buku Kali Kangkung karena cerita dari warga setempat Wali tersebut lewat di daerah tersebut, maka orang tua dahulu menyebut Wali Wali Langkung Karena sulit menyebutkan kata Wali jadi Kali dan Langkung jadi Kangkung Kalau dijadikan satu menjadi Kali Kangkung Begitu sedulur cerita Kali Kangkung dan sekarang kita melihat suasana desanya Nah itu pendukuan Kali Kangkung, Desa Nglebah Begitu masjid demak kan Tiang masjid itu kurang satu Katanya Kalau beristirahannya dari Indermak itu arah ke selatan Terus kebetulan di wilayah yang saya bukit ini ada batang jati Batang jati besar disitu dia menonekan sholatnya itu sholatnya itu ya apalur atau asar Bisa ditunjukkan ya Misalnya bisa dekat Melampas agar gak? Bisa ya Oh iya, mau coba nonton lokasi ini Sambil melihat lokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam segera waras Lewes waras Alhamdulillah diparingi segera Belakeraan sore hari Yaitu di Desa Lebak Kecamatan Keradinan Lura Jawa Tengah Nah disini ada dikatakan apa? Sampai sore Sampai sore loh Tidak ada yang lengser dari balik desa Ini acara nopo niki Mbah Komendan Mbah Komendan Lin Mas Acara nopo Mbah Lin Mas? Acara pembentukan panitia pilkades Loh? Pilkades? Pilkades? Mbah Kapan niki wah Ini ngegen gedok Sampai niki jeneng Ini Ini mau nase mulai Mulai Jangan dapuan panitia apa niki? Lohnya seksinya keamanan Seksi keamanan Seksi keamanan Wah Komendan Lin Mas Ini ada merah-merah Jari Komando BPD Lapa? Oke siap Duhurin niki Wonton tulisannya Sosialisasi Pembentukan Dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wah niki Cora nganu program Mulai kapan niki Cora nganu Pembentukan niki Terus programnya Beripun niki Oke untuk Kemarin Tanggal 8 Mei Kita ada Sosialisasi di Pendobok Kabupaten Blura Bahwasannya Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2023 Telah dimulai Pada tanggal 8 Dan hari ini Sebenarnya Hari terakhir Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Yaitu Jatuh pada tanggal 10 Mei 2023 Alhamdulillah Kegiatan berjalan lancar Yang kita undang Alhamdulillah Banyak yang Hadir Dan juga Merespon dengan positif Dari perangkat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan instansi-instansi Terkait dengan Tokoh Masyarakat PKK Alhamdulillah Dan berjalan dengan Lancar Ini Abang-abang seragam Apa Ini Seragam Badan Permusawaratan Desa Ngebak Walah Pejabat Pengawas Desa Ini Bersama Membangun Desa Oh Membangun Desa Mas Warti Pak Berarti Ketuan Ya Selamat Menjabat Pengawasan Desa Termasuk Pengawasan Panitia Setelah dari Balai Desa Kita melihat Suasana Luar Balai Desa Ini ada Kumpulan Mamak Mungkin sedang Jemput Anak-anaknya Yang sedang ngaji Selanjutnya Kita melihat Jalan ini Sadu Jalannya bagus Papeng Jalan depan Jalan depan Ini merupakan Jalan Megeri Sama Menden Dekso Nah ini ada Penjual Bakso atau Pentol Kita dekati Kita tanya-tanya Alhamdulillah Ketemu Bakso Bakso Asli Pundi Asli Jetak Selopuro Jetak Selopuro Ngawi Alhamdulillah Jauh banget Jauh Jalannya rusak Jalan rusak Ya Yang kebutuhan Kebutuhan Ketua Sebutu iya Jadi Lakoni Sehari dapat Berapa Omset Paling dapat Berapa Harian Harian Berarti Mulai jual Sampai pulang Jam berapa Jam Malam Keluar dari rumah Jam 3 Salhamdulillah Yang penting Segerwara sehat Sehat rejeki melimpah Amin Alhamdulillah Jalan di Duko Kali Kangkung Ini sudah memasuki Lorong Duko Kali Kangkung Kita lihat Suasana di sore hari Duko Kali Kangkung Desa Ngelebak Keradenan Beluraja Tengah Duko Kali Kangkung Sore hari Di Duko Kali Kangkung Kita menelusuri Suasana di sore hari Karena ini Kampung di pinggir Hutan Nah ini ada mak-mak Sedang santai Ngecewu Assalamualaikum Assalamualaikum Acara Nopo Niki Mbak Niki Nyantai Niki jurusan Nganu Getas apa Punti Niki Mbak Gunung Rambut Gunung Rambut Gunung Rambut Gunung Rambut ini dari Punti Gunung Rambutnya selanjutnya kita menelusuri dukuh Kali Kangkung sambil melihat jalannya ini jalan papeng kanan dan kiri sangat indah menarik depan itu ada lingkungan kita coba ambil belok kiri ini nanti sampai mana kita mengutip jalan ini kelihatan jalan ini kurang bagus atau mungkin ini jalan menuju hutan kita telusuri atau nanti juga bisa mampir di rumahnya bapak kepala desa karena tadi di balai desa ada pembentukan panitia panitia pelkades jadi nanti kita tanya untuk Pak Kades setelah ini ingin melanjutkan lagi atau dapat lagi atau tidak nanti kita bertemu di rumahnya saat ini kita menikmati suasana jalan yaitu jalan depo Kali Kangkung karena ini juga raba-raba yang ini ada juga persiapan pembangunan jalan persiapan material yang dikurungkan kita ambil belok kanan ini feeling belok kanan karena jalannya papeng kemungkinan ini mengarah ke rumah Bapak Kades lebak kita mengambil dari jalan jelek ini sebenarnya tadi juga jalannya bisa lewat sini lurus tadi tadi ambil belok kiri untuk melihat jalan-jalannya penuh dengan bebatuan dan ini papeng untuk memasuki halaman kepala desa 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 lebak ini ada anak-anak kecil belum siap untuk naik kendaraan sudah berani berani menaiki sepeda motor nah ini dari yang pertama nama siapa sayang Vano kelas berapa kelas kelas tiga ini dapat kelas berapa empat ya ini yang paling kecil kelas tiga nama siapa kiki 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 kok sudah boleh naik sepeda motor caranya bagaimana kecilnya seperti ini naik sepeda motornya eh eh woh mencalat woh mencalat ha ha woh 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 luar biasa kecil-kecil wadah diperbolehkan sepeda motor intens Note woh 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 malah naik sepeda motor tinggi ini ini kelas berapa sayang Hah SMP lah Montori karo bucaya durwontori dari kendel-kendelan ini sedulur di desa ini pas pinggir hutan jadi ini bisa perbatasan dengan desa litas yaitu masih ikut kecamatan keradenan ini pas di hutan-hutan dan juga berada di kawasan dengan kawasan yang tersebut dan juga berada di kawasan yang tersebut dan juga berada di kawasan yang tersebut memasuki alaman di rumah pak kades lebak kita silaturahmi dari balik desanya ketemu perangkat dan BPD ternyata di rumah ini wassalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah silaturahmi ini bulan-bulan yang besok jalan-bulan mereka berogal-berogal memang masih sangat darurat jalan yang berat marahnya saya ngedonok belok kiri tak itu adalah ini masa pemberogal-berogal sekadung kebacot nih orang menukui orang kerti jalan berogal-berogal nah ini memang di stream di balik desa ada kebanyakan pembentukan panitia terus mencari sampan lu sudah pulang akhirnya ya untuk lani saman kira-kira samanya nyalaunnya betul ini Insyaallah Insyaallah sukses selalu kali tangkut dikak coronganmu meriki daerah meriki sejarah dukuh meriki ini pun dengan mengerti sebentar kali kangkung kita kok dengan kali kangkung ini kok nyala wadi terus kulon mirang-mirang lah daerah meriki ini ku wanton gunung rambut singkabarit hingga pertahapan barang ini berkaitan boton itu kelihatannya enggak berkaitan itu diantara eh kali kangkung gunung rambut sama Gunung Genteng Watu Pawon positusnya di Watu Pawon Wattu Pawon eh pertahapannya itu di Watu Pawon itu di Watu Pawon petilasnya masih masih lastnya tapi untuk sementara ini karena itu di tengah hutan ya itu adanya ya itu batang-batangan yes dikatakan ya batang gerumbul itu batang Pak Gurumbul berarti untuk mencapai sana itu jauh nggak nggak yuk kurang lebih satu setengah kilo satu setengah kilo untuk Medan ya sangat ekstrim 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 juga apalagi ini sore hari jadi tidak berani kesana karena ekstrim ya akhirnya tanya-tanya dengan Pak Kades tentang pertapan gunung rambut ternyata terkenal di pawonnya itu Watu Pawon pertapanya Watu Pawonnya lasing berkaitan dengan kali kangkung ini Kupri pun kalau kali kangkung itu menurut warisan dari orang buah Bapak itu dulunya sebelum di buka menjadi desa atau pemukiman itu sejarahnya itu ada eh katanya wali songot ay Sunan kanjeng Sunan Kalijogo itu riwayatnya itu mau berdirinya masjid demak kan eh tiang masjid itu kurang satu katanya ke beristilahnya dari demak ke arah selatan terus kebetulan di wilayah ini yang saya duduki ini ada batang jati batang jati besar disitu dia menonekan sholatnya itu sholatnya itu ya apa luhur atau asar ya kurang jelas yang jelas sholat di eh bawah pohon jati itu Oh Allah Allah akhirnya ada kisah bahwa apabila eh hutan ini nanti dibuka menjadi desa itu termasuk di wilayah kali kangkung blok majid ini blok majid blok majid letaknya di eh kali kangkung RT4 RW1 desanya lebak Oh gitu dulu katanya itu pernah ada sejarah itu batang jati itu mau untuk jalan ini oke sebelumnya di tengah jalan mau dibuat jalan mau ditebang nah jati itu malam hari pindah enggak tahu masyarakat pindah ke eh sebelah timur jalan sejarahnya gitu untuk sejarah dan cerita orang pembuktiannya ya belum mengetahuin ya cerongannya hanya cerita-cerita ya cerita-cerita pembuktiannya sama sekali enggak tahu dokumennya ya enggak tahu hanya cerita tahun-tahun dahulu video-tahun dahulu video-video atau foto-tahun letaknya ini sebelah selatan rumah ini pas pas intu deket itu oke oke ya jadi deket ya keadaannya ya belahnya lapang lapang enggak ada tanamannya tanamannya hanya pohon jati aja lokasi bisa ditunjukkan ya soalnya bisa teket-keh melampas agar bisa Oh genggih monggo cobain nonton lokasi ini nah sambil melihat lokasi kita melihat ini anak-anak bermain olahraga ini termasuk nespor yang rame ya ternyata mudiknya tahun 7072 itu jati yang aslinya itu kena petik Oh berarti lokasi ini jatinya baru-baru tapi tanah hak milik Sinten ini tanah ya dikatakan tanah aset desa tanah aset desa ini sedulur ternyata dengan rumah Bapak Kades lokasinya itu dekat disini ada cerita-cerita yang sudah dijelaskan oleh Pak Kades seperti itu untuk ini tinggal petilasan istilahnya petilasan dan hanya cerita-cerita yang ada hal segitu Hai ini bersama Pak Kades ini rencana nyalon kades lagi semoga tercapai sesuai dengan amal perbuatan kebaikan amanah semoga bisa dipilih kembali amin kita sudah sampai di jati blok masjid sudah di lokasi belakang ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah